Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang sedang duduk di bangku SMA atau baru lulus SMA dan belum kuliah atau masih kuliah tetapi berada di semester awal-awal. Itu biasanya peserta acara yang diikuti oleh teman-teman. Itu kebanyakan tentang usia kurang lebih mungkin saya perkilakan 16 sampai 25 tahun. Itu kurang lebih usia rata-rata peserta program yang dijalankan oleh ITAF ini. Namun untuk momen kali ini, ini sedikit berbeda teman-teman semua ya. Karena untuk momen kali ini kita melihat pesertanya itu datang dari berbagai macam kalangan. Mulai dari yang masih muda sampai yang sudah senior pun, tadi saya mendapatkan kabar di chat. Ada peserta yang berusia 76 tahun yang ingin bersama-sama dengan kita untuk meneguk faidah yang bisa diambil dari Ustadz kita, Ustadz ul-Fadzi lomalpun. Sebelum kita lebih lanjut menjalankan acara ini, mungkin kita bisa melihat teman-teman semua ya. Bisa mungkin di chat, di kolom chat, teman-teman berasal dari daerah mana saja. Nanti kita penasaran di sini, teman-teman berasal dari daerah mana saja. Dan mungkin bisa diulis juga aktivitas sekarang apa. Entah itu menjadi guru, atau mahasiswa, atau PNS, atau pensiunan, atau menjadi lain sebagainya. Masya Allah ya, ada di mahasiswa, ada mahasiswa petanian, ada pelajar, freelancer, Masya Allah, mahasiswi, banyak sekali background yang kita lihat, pelajar, masih mendominasi oleh pelajar. Ada guru TK dari Lombok, ada santri kurus Jawa Tengah, ada mahasiswa manajemen, ada pengusaha dari BSD, ada mahasiswi dari Lombok Timur, pelajar, Sumatera Barat, ada ibu rumah tangga, Masya Allah kita lihat ya, ada bandar Aceh, ibu rumah tangga. Berarti ini dari Lombok sampai Aceh pun ada ya, Masya Allah, Sya Allah, Sya Allah. Ada dari kudus pengabdian, dan lain sebagainya, yang mungkin saya izin ya, tidak bisa membaca satu persatu. Dan saya menemukan memang ada beberapa di sini, guru TK, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, kakak adik, dan ayah bunda sekalian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut kita ke acara berikutnya, nanti mungkin usat, kita izin usat ya kita di sini, bagi kedua sesi, sesi pertama adalah sesi pemaparan, kemudian sesi tanya jawab. Untuk durasi waktunya nanti akan kita boleh tahukan, untuk kita menyesuaikan berapa durasi waktu yang pas bagi teman-teman semua. Setelah kita mulai dengan membaca basmalah, di sini izinkan kami dari Panitia untuk membacakan biografi singkat, walaupun memang sebenarnya sudah kita share, teman-teman semua. Nah di sini mungkin ada yang bertanya, ini memang biografi seperti ini, ini kita dapatkan memang ini ya, sudah ini ya, kita dapatkan di sosial media, jadi memang kita sajikan kepada teman-teman semua, kita baca secara ringkas. Untuk biografi Ustaz kita, Ustaz Bufadri, beliau telus dari SMA Negeri 1 Bekasi pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studinya di Lipia. Sebelum Lipia masuk ke jurusan Kimia Universitas Indonesia tahun 2009, di tahun yang sama beliau juga terima di Adat Lukowi Lipia, lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Lipia, Adat, Takmili, dan Syariah 7 tahun lulus pada tahun 2016, dan pada tahun berikutnya beliau diterima kuliah S2 di Cosim University, dan juga di King Abdul Aziz, dan beliau melanjutkan King Abdul Aziz lulus sampai tahun 2023. Dan itu untuk detail dan lain sebagainya, teman-teman bisa melihat ya, bagaimana biografi beliau yang sudah kami share di grup peserta Ikhwan dan Akhwan. Semoga kita lanjutkan teman-teman, rahmatya Allah SWT, memang tema ini kita sengaja angkat, karena melihat pertama dari sudut pandang bahwa memang di antara kita itu banyak yang merasa kurang ilmu, dalam mengertian ketika kita mempunyai seorang anak gitu kan, kita merasa ilmu yang kita miliki ini belum cukup untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Atau ketika kita menjadi seorang profesional, terkadang kita merasa banyak-banyak hal yang kita bingungkan ketika kita menjalankan usaha kita, atau menjalankan kerjaan kita. Terkadang kita berpikir, ini haram nggak ya? Ini boleh nggak ya? Dan itu terkadang muncul ketika kita sedang berposisi sebagai bukan seorang penutup ilmu, tapi seorang profesional, atau seorang ibu rumah tangga, yang mana di sisi lain kita tidak tahu jawabannya apa, tapi di sisi lain kita butuh ilmu untuk menelesaikan semua permasalahan itu. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana kita menemukan titik tengahnya di antara kesibukan yang kita jalani saat ini, bagaimana langkah terbaik yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga menuntut ilmu secara efektif. Karena memang kita lihat, saya pernah mendengar ada seorang guru kami yang berkata, kalau da'i mu'alaf itu katanya, biasanya belajarnya itu sangat efektif. Mengapa? Karena memang mungkin mereka merasa sudah habis waktunya ketika mereka hidup sebagai seorang kafir, sebagai seorang non-muslim, dan ketika mereka masuk Islam, mereka merasa tidak boleh kita menyenyikan waktu untuk beruntut ilmu. Jadi terkadang tidak kita, ini sering kita temukan, teman-teman yang bermasuk Islam itu terkadang, tidak semuanya terkadang, terlihat lebih progresif dari segi belajarnya dibandingkan oleh teman-teman yang mungkin sudah Islam sejak lahir. Ini serut pandang dari salah satu guru kami. Dan teman-teman, dalam arti Allah SWT, kita lihat ya, ini ada Masya Allah dari Lombok Timur juga ada, dari Al-Hidayah, Bangga Blitun, dan sebagainya. Nah, dari semua peserta yang ada, kita harapkan kepada teman-teman semua untuk mencatat poin-poin yang penting, dan menjadikan pertemuan kita pada siang kali ini sebagai pertemuan yang tidak dilupakan. Karena memang di sini insya Allah ada beberapa poin yang perlu kita catat, dan juga perlu kita jadikan sebagai modal kita untuk menyusun strategi bagaimana ke depannya kita bisa menuntut ilmu di dalam kesibukan kita beraktifitas di sana dan di sini. Soalnya, teman-teman yang rahmatnya Allah SWT, sekarang kita langsung masuk ke acara inti kita. Sebelum kita masuk, kita akan menyapa guru kita terlebih dahulu, Ustaz Nur Fajri. Assalamualaikum, Ustaz Fajri. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Beneran suara saya, Ustaz. Sepertinya, sebentar, saya setting dulu, Ustaz, ya. Apakah ini... Ustaz, saya beneran nggak suara saya? Oh, jelas, Ustaz. Oke, sip. Sekarang posisi sedang di mana, Ustaz? Ya, masih di kampus, Ustaz. Oh, di kampus, ya. Masih di UI, Ustaz. Masih, ya. Oh, Masya Allah. Baik. Ini, Ustaz, tanpa berpanjang kalam. Mungkin untuk setengah jam ke depan, ya. Kita akan memberikan kesempatan kepada Ustaz. Dan untuk tanya jawab, Ustaz bersedia. Mungkin berapa waktu, Ustaz? Untuk tanya jawab yang pas. Saya mungkin nggak nyampe 30 menit. Saya nyampe 10 menit aja kira-kira. Nanti sisanya bisa ngikut diskusi. Kalau 20 menit, kalau 30 menit, oke. Oke, baik. Karena memang idenya saya mengiapkan segini karena jam lans, ya. Lans siang. Jadi, orang banyak sambil makan, dia sambil dengerin. Saya pikir begitu lebih nyaman, ya. Dibandingkan, terus mantengnya. Mata saya nggak minta pada open camera semuanya. Karena saya memahami situasinya. Gitu, Ustaz. Oke, baik. Jadi, sengaja ditaruh. 12.30 saya request. Biar lagi santai, habis berkegiatan. Setengah jam kurang lebih, kita saling disusul, saling mengingatkan, saling memotivasi. Jadi, ringan aja. Jangan dibawa terlalu serius, ya. Walaupun nanti konsekuensinya serius. Konsekuensinya serius. Cuma, prosesnya jangan dibikin terlalu berat. Oke, baik. Afal, Ustaz. Amin, silahkan, Ustaz. Ya. Saya izin, tidak powerpoint. Saya mau nulis, pokok-pokok tulis aja, supaya lebih nyaman saya. Tidak terikat dengan. Ya, seng. Saya akan di powerpoint, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas enggak? Di saya jelas, Ustaz. Oke. Nanti mungkin kalau ada yang merasa kurang jelas, disesuaikan dulu ya di device-nya. Baik. Judul yang diminta ke saya adalah, ini saya buka di chat, ya. Satrafis minta sekitar berapa? Dua pekan lalu, Satrafis. Ya. Supaya saya menyampaikan tips menutup ilmu bagi orang sibuk. Gitu sebenarnya. Benar ya? Iya, Ustaz. Intinya gitu, Ustaz. Jadi, menutup ilmu bagi orang sibuk sebenarnya pertanyaan yang semua orang mengalaminya. Karena susah juga nyari orang yang enggak sibuk hari ini, Ustaz. Hari ini semua orang, tanpa terkecuali, itu sudah tersibukan. beda dengan mungkin sekitar 20 tahun lalu, masih ada orang yang bengong, enggak tahu mau ngapa-ngapain. Tapi hari ini, orang santai saya tersibukkan. Dia sibuk dengan men-scrolling apa tuh? Medsos-nya ya. Apalagi dengan medsos-medsos yang sifatnya video. Video kan, kalau dalam penelitian-penelitian, dia kurang merangsang otak dibandingkan kalau tulisan. Zaman masih Facebook, masih dominan tulisan, itu masih banyak otak, sel-sel otak yang dipakai untuk mikir. Tapi sehari ini enggak. Sehingga nyaris tidak dijumpai orang yang benar-benar tidak sibuk. Semua sibuk. Atau sibuk dengan dirinya sendiri setidaknya. Karenanya pertanyaan tips menurut ilmu bagi orang sibuk. Ini pertanyaan yang seharusnya tidak muncul. Malah kalau muncul bisa jadi. Difahami seolah-olah. Seolah-olah ya. Sebagai celahan. gimana celahan saat rafi. Karena seolah-olah orang-orang yang menurut ilmu, orang-orang yang mengangguran, enggak punya kesibukan. Sehingga dia sempat menurut ilmu. Kita enggak begitu. Justru kalau kita lihat para ustad-ustad kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, mereka orang yang super sibuk. Gitu ya. Sang sibuk. Dan waktu yang mereka punya sama seperti waktu yang banyak orang punya atau semua orang punya. Itu sama-sama 24 jam. Maka ada buku bagus saat rafi. Judulnya 8 jam yang lain. Other 8 hours. 8 jam yang lain. Itu saya waktu itu baca secara singkat buku itu di Gramedia. Simpelnya kata penulis buku tersebut. Semua orang punya 24 jam. Dan masing-masing punya jatah istirahat kira-kira 8 jam. Dan punya waktu bekerja 8 jam lain. Maka yang membedakan satu orang dengan orang yang lain kurang lebih ya bahasa atau ide dari buku tersebut adalah 8 jam yang ketiga. Karena 8 jam ini istirahat dengan beragam bentuk istirahat. Tidak terlalu seperti dalam. Walaupun hari ini susahnya ada orang yang tidur 8 jam. Susah. Tapi setidaknya dia mengalihkan sisanya dengan nonton itu istirahat pula. Dengan 8 jam lain anggaplah dia aktivitas kerjaan baik termasuk ibu rumah tangga dia bekerja juga. Berarti sebetulnya semua orang sama-sama memiliki waktu yang tersebut 8 jam. 8 jam yang ketiga ini itu yang sebetulnya memberikan pembeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka terkadang waktu kita baca buku-buku biografi para ulama itu biasanya mereka ada ceterangan disebutkan seperti misalnya dalam Tobaqatul Hanagillah Imam Syafi dalam dikisahkan dalam Tobaqat Syafiakubro itu dikisahkan mereka membagi malam jadi tiga seperti untuk tidur seperti untuk sholat ibadah seperti untuk menutup ilmu itu bukti bahwasanya para ulama pun ya sekelas mereka mereka curi-curi waktu saya ingat sekali Yusuf Rafif salah satu orang guru kami waktu yang satu dulu Syekhuna Syekh Abdullah Al-Habat dia selalu bilang ajri itu manfaatin masa kuliah karena kalau udah lulus nanti mungkin gak punya setengah aja untuk baca buku dan itu dikatakan oleh Syekhahabat Syekhullah Al-Habat yang beliau rajin baca buku tapi beliau bilang boleh jadi nanti udah lulus gak punya setengah jam untuk baca buku tapi Alhamdulillah Alhamdulillah saya gak begitu tapi Alhamdulillah dan saya seolah-olah juga ingat nasihat dari guru kami yang lain Syekh Turki Aliyah yang kata beliau penutup ilmu itu gak boleh mengorbankan 8 jam yang ini nih untuk selain ilmu gak boleh dia boleh bermain di ranah sini aja nih ngajar berorganisasi apalah dan serius dan serius ya kerja tentu dengan beragam hari ini kita dapati lulusan-lulusan Lipia pun banyak yang kerjanya di lapangan-lapangan kerja real ya bukan berarti yang mengajar pesantren yang real maksud saya adalah benar-benar dia berjibaku di bank syariah dia berjibaku di dunia konsultan itu keren banget nah itu 8 jamnya 8 jam sisa jangan sampai teralaikan dikorbankan juga kemudian mengorbankan ilmu kembali ke poin ini jadi penutup ilmu bagi orang sibuk semestinya tidak keluar pertanyaan ini karena semua orang sibuk dan karena para penutup ilmu pun bukan pengangguran mereka juga orang sibuk tinggal kuncinya adalah bagaimana kita memaksimalkan 8 jam ini jelas ya 8 jam ini gak usah terlalu utopis ya jangan kita membayangkan diri kita terlalu ekstrim ya maunya tidur 4 jam bagus-bagus aja pun ya banyak juga orang yang melakukan tidur 4 jam tapi problemnya bukan tidurnya berapa jam tapi kalau lagi bangun itu ngapain ada orang yang tidurnya mungkin 8 jam tapi kalau udah bangun 8 jam ini ilmu ada yang tidurnya 4 jam tapi kalau bangun 4 jamnya nonton kalau bangun 4 jamnya ngerumpi kalau bangun 4 jamnya gak gak jelas malah bisa jadi karena tiba-tiba 4 jam itu cerdasannya gak optimal sutrafis ini gak hati-hati juga penting gak hati-hati apalagi orang yang kebanyakan konsumsi semacam kopi, teh ya yang sejenis seperti itu ya itu bertentangan banget dengan apa yang diajarkan Imam Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alimin Torekotalun Ta'lim Muta'alim itu mengajarkan pada kita bahwa penurut ilmu memastikan memperhatikan selain waktu ini modalnya dia juga kesehatan beliau jelasin apa yang dimakan kemudian jelasin tentang tidur jelasin juga tentang jalan-jalan atau bahasa anak menanya apa healing misioterapis jadi salah besar kalau dikatakan kuncinya cuma masalah waktu enggak masalah kesehatan juga banyak orang-orang yang punya potensi besar cerdas tapi sayang kemudian beliau sakit tapi sayang beliau percerdasannya tidak optimal karena kurang tidur kurang istirahat atau terlalu tersebut untuk ilmu untuk ilmu ilmu bentuknya ada empat ilmu sama seperti keterampilan bahasa yaitu mendengar yaitu membaca dan ini input dua ini input kemudian kemudian ada lagi mengajar atau lebih luas daripada mengajar misalnya diskusi nanti ngomong dan yang terakhir adalah menulis masih seperti keterampilan bahasa ada empat ini semua anak lintian gak ada yang gak tahu ini kan empat keterampilan bahasa ya at least kalau dia ngambil edad dia akan terdalam lebih maka ilmu kita juga harus begitu ada keliru besar kalau pertanyaan cuma apa yang saya baca keliru besar saya selalu ingat nasihat guru saya dan memang ya tidaklah satu kebaikan kita lakukan melainkan itu sisa-sisa dari kebaikan guru kita gak ada satupun kebaikan kita melainkan itu juga apa yang kita teladani dan ambil dari guru-guru kita termasuk orang tua tentu nombor keliru kalau dikatakan membaca terus enggak justru saya ingat nasihat guru kami Syekh Abu Ibrahim dia bilang bahwa kalau masa awal membuat ilmu itu lebih penting mendengar dibandingkan membaca masa awal terutama awal makanya ya perolong selalu nasihatkan supaya duduk di majelis ilmu biar apa biar mendengar nah hari ini ketika kajian majelis ilmu tidak 24 jam bahkan jangankan di Indonesia di Arab Saudi saja kita gak bisa full day kajian terus gak bisa susah akan ada masa gak ada pengajian gabut gak ada pengajian misalnya antara Zul dan Asar hampir gak ada pengajian antara Zul dan Asar hampir gak ada kan gitu ya kalau pun ada pengajian pada Asar pada subuh pengajiannya di tempat-tempat tersentu tidak begitu banyak supaya diharap saya bicara pengalaman begitu hal yang sama mungkin terjadi di Indonesia tidak 24 jam sementara kita kan semangat menggubung-gubung ingin menurut ilmu memaksimakan 8 jam ini 8 jam kita punya maka solusinya nasihat pada guru adalah mendengar rekaman pengajian hari ini bisa dulu saya ingat saya dulu sering menunjungi situs nama islamoy.com kemudian kajian .com dan situs-situs sejenis yang saya menunjungi juga di purpose lipia itu ada itu ada kaset gak tau saya rafif ngeliat untuk mengerin kaset-kaset ada alat kayak PS1 masukin CD mengerin kaset saya ingat banget waktu masuk masa I setiap pagi itu ke situ untuk dengerin kajian saya dan sebelumnya saya juga udah sering download kajian saya disini atas situsnya masih ada karena sekarang saya udah beralih ke Youtube Youtube premium ditutup aja gak usah ditonton gambarnya kita bisa dengarkan kita di atas motor kita sedang berkendara di kendaraan umum di bisnis nah ini apa yang kita dengarkan yang kita dengarkan utamakan itu adalah syarahan terhadap matan ya misalnya dan setiap ilmu ada ringkasan ini salah satu kesemuan ilmu islam ya itu setiap ilmu ada ringkasan dan ilmu yang utama tiga kekidah ya fikih kemudian nah ini apa namanya pendapat pribadi yang mengikuti minoritas dan akadab ya sebalik lagi bisa tingkatkan hadith tafsir tapi sebetulnya sudah tercakup di atida dan fikih karena dia sudah terapan tafsir dan hadith itu sebenarnya pada ujungnya merilis menghasilkan keyakinan atau perbuatan ya keyakinan jadi akidah ya perbuatan jadi fikir tapi ada dimensi lebih dalam dari itu semua itu dimensi akhlak nafs tasawuf nah kita pilih misalnya dalam matan akidah misalnya contoh kita mendengarkan matan apa dalam akidah misalnya kusul sunnah karya imam ahmad misalnya karya alimam ahmad cari syarah usul sunnah karim ahmad di youtube ntar keluar tuh nah dengerin fikir misalnya fikir apa oh goya takrib dengerin syarah goya takrib misalnya syekh rusdikolam atau hari ini banyak sih syekh labib misalnya adab banyak buku-buku adab banyak pembahasan pembahasan adab tapi misalnya cari aja pembahasan tentang muhtasun mahyl qasidin dan dengerin nantuk teman-teman muslim intinya misalkan berupa matan dan nanti kalau mau lebih dalam lagi tiga ini untuk siapa muslim semua muslim kalau menurut ilmu ya nanti dia bakal belajar sorf, nahu, balagoh ilmu-ilmu kebahasan lainnya dia akan belajar pasir, hadit dia belajar usul-sat seperti itu dan bagus kalau dia mau serius dia lihat apa yang disebutkan parolama dalam syarat-syarat pakar keilman misalnya syarat alih istihad syarat mufti dalam matan warakad misalnya berarti dia kuasin fitrih usul fikihnya dan puru fikihnya puru fikihnya dia kuasin fikih madhab dan fikih kilaf seperti itu dikasih tahu oleh Imam Al-Harmain mau jadi mustahid gimana caranya tuh ilmu-ilmu itu dikejar naik matan dari level 1 2, 3 atau menjadi alih tafsir terlihat di buku alih tukani masyid 15 syarat alih tafsir musti menghasil 15 ilmu 7 ilmunya ilmu bahasa ilmu matul lughah ilmu sorgh ilmu nahw ilmu ma'ani bayan badia ilmu istiqob 7 ilmu lagi ilmu non lughah 2 ilmu khas kiruat ilmu khas ulumul quran ilmu khiruat ilmu asbab nuzul kemudian satu lagi ilmu tasif ada 10 5 lagi 4 lagi ilmu keislaman umumnya ilmu akhidah hadith usil fit yang kelima kelima belas alias itu ilmu yang gak bisa dipelajarin ilmu huhibah ilmu dikasih sama Allah ilmu laduni nah kalau kayak gitu kita jelas arah seperti itu jadi mendengar dan membaca ini 2 kunci input terbanyak mendengar di awal-awal agak naik dikit membaca ya nah setelah itu jangan lupa untuk mengajar dan menulis 2 terakhir ini output ya nanti menghasilkan dan menguatkan ilmu yang kita dapat nanti 8 jam ini coba di namanya bagi-bagi jadi seperti itu jangan sampai ada yang disiasiakan dari 8 jam yang terhisa ini kalau kita ingin jadi untuk ilmu siati ya ini 8 jam yang terhisa saja kita maksimalkan sisanya kita jadi manusia biasa menghambak pada Allah beribadat normal seperti manusia pada umumnya aktif di masyarakat tapi 8 jam ini 8 jam ilmu Allah silahkan kalau ada yang menulis penelasannya sangat ini ya padat dan apa setingkat dan kita insya Allah bisa memahami secara umum rangka-rangka yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu terutama sini ya mindsetnya itu jangan memandang bahwa penuntut ilmu itu adalah kerjaannya pengangguran tetapi jadikan 8 jam ini sebagai waktu yang dikhususkan untuk penuntut ilmu tapi sekarang kita langsung berikan kesempatan kepada teman-teman semua kepada peserta di sini bagi yang ingin bertanya mungkin bisa ya raise hand atau menulis di chat komentar ya oke mungkin kita ambil dua orang raise hand dulu kemudian kita beralih dengan chat di komentar ya ketanya ya kepada saudara Daud tak pardon ya silahkan saudara Daud kusuma cek suaranya masih belum terdengar oke taip saudara Daud bila belum ini kita akan langsung beralih ke chat saja ya ke chat saja untuk melihat mungkin kita lihat pertanyaan pertama dari saudara Andri Sebtian Assalamualaikum Ustaz saya Andri dari Pontianak izin bertanya saya sedang belajar ilmu kiruat bolehkah minta nesihat Ustaz untuk saya yang sedang mempelajari ilmu kiruat sepuluhan Pak Fadal Ustaz mungkin kita langsung jawab Ustaz ya untuk emukir A tentu disyaratkan pertama adalah kalau kalian 20 jam mungkin itu nomor satu penting kemudian dia menguasai dasar riwayat yang dia baca dia harus kuasain bukan dasar dia harus perdalam kalau dia orang Indonesia berarti hafazan asim tarik syatibi dia kuasain betul bagaimana rincian pendapat dan hukum-hukum terkait dengan kiruat dan tajwid dalam riwayat hafazan asim tarik syatibi udah matang-matang tentang itu yang populer di Indonesia misalnya Tufatul Adfal dan Al-Mukadim Al-Jazari dia hafalkan dia kuasain oke masa itu dia naik yang paling direkomendasikan untuk dihafal adalah tentu saja Hiruzul Amani Hiruzul Amani atau yang dipopuler dengan istilah Al-Manggu Masyafibi itu judul dikuasain kalau sudah menguasain tujuh nanti mudah yang tiga kiruat sisanya dalam kitab Ad-Juruh mudah tapi tujuh ini dan jangan lupa nomor satu dari itu semua adalah dia laki langsung keburu karena ilmu surat satu dari sekian ilmu islam yang sangat sulit kalau tidak dikatakan mustahil bahkan lebih dekat kepada kemustahil dipelajari tanpa beberapa ilmu memungkinkan kita cuma nonton youtube memungkinkan walaupun mungkin malakah yang dihasilkan minim tapi untuk kiruat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun dalam Muqaddimah itu dia ilmu yang benar-benar mengikat kita dengan guru mengikat kita dengan kiai kita jadi lebih penting belajar ke siapa dibanding baca buku apa tapi kalau untuk buku dan matan tadi yang disebutkan nanti kalau sudah terbiasa dengan memahami auju yang berbeda-berbeda antar para rawi antar kori maka dia bisa naik ke ilmu tauji kiruat agar dia menikmati ilmu kiruat buku tauji kiruat populer banyak tapi yang paling bagus sekarang judulnya Arya Arya dun nabirah kita akan mengakses risalah bagus banget mentauji kiruat 10 bagus banget dengan itu kita akan cinta ilmu kiruat karena kalau kita tidak mengkaji ilmu tauji mengkaji kiruat kayak beban kayak beban tapi nikmatin nanti sisanya adalah ikutin arahan guru tersebut walaupun ini pertanyaan sangat banyak jadi mungkin kita akan meningkas pertanyaan yang kita lihat sama intinya ada beberapa pertanyaan yang intinya mengarah kepada bagaimana tips membagi waktu dan melawan rasa malas yang timbul intinya gitu oke jadi tadi sudah saya sebutkan ya bahwa penting memahami konsep another eight hours tadi yang saya bilang ya jadi itu konsep penting jangan sampai kita menganggap ya bahwasannya kalau kita menurut ilmu maka waktu kita habis untuk ilmu saja tidak ada waktu untuk me time waktu untuk males-malesan enggak sering menurut ilmu itu penyakitnya usah teraf adalah karena dia enggak nyediakan waktu untuk bermalas harusnya disediakan waktu untuk tadi dalam termotif ya sederakan untuk bermalas jadi seriusnya delapan jam tadi serius delapan jam dengan beragam variasi dan dengan beragam ilmu tergantung dia mau jadi apa tergantung ilmu yang dia butuhkan apa kalau dia dokter dia butuh ilmu fikir terkait kedokteran ada buku-bukunya dan di Arak Sodi itu jadi mata kuliah untuk program S1 Syariah di Lipia belum setahu saya Al-Fiqhutibi Al-Mu'asir itu buku bagus ada beberapa buku bagus tentang itu dia serius dipelajar tentang fikir nah disamping belajar kedokteran jangan sampai dilupakan karena ilmu dalam pandangan Islam tidak terbatas ilmu syariah yang disebut syariah terpopuler dengan sebutan ilmu syariah bahkan kalau kita baca kita baca kita akan dapat mereka menganggap ilmu kedokteran ilmu yang syariah juga ilmu yang diperintahkan syariah juga walaupun sumbernya bukan pure syariah dia ilmu yang fardu gifai juga kalau bisa bikin apa ya setrafis bikin semangat gitu ya saya mau bilang hukum belajar teknik perminyakan sama dengan hukum belajar usul fik apa hukumnya rafif jawab apa hukum hukumnya fardu gifai jadi dari susur panang ini harus sih sama-sama kita semangat kita kalau jurusan tadi ada yang disebutkan beragam pekerjaan ilmu sedang anda geluti selama ini dipelajari dan diperintahkan jadi kerjaan itu ilmu fardu gifai usul fik fardu gifai jadi semangatnya kita juga harus kita kerahkan mana boleh kita jadikan motivasi juga pendapat imam al-harman bahwa fardu gifai ini bergerak hal daripada fardu lain dari sudut panang ini anak kata beliau fardu gifai itu kan gak semua orang maju gak semua orang maju maka ketika dia maju menggugurkan buat seorang dia ada unsur voluntary-nya yang itu honor buat dia kehormatan dan keutaman walaupun sekali gini pendapat minoritas kesulian itu barangkali jadi sediakan waktu 8 jam untuk istirahat masuk disitu males biarin habisin malesnya disitu habisin istirahat disitu kemudian 8 jam lagi aktivitas normal tergantung anda bagaimana kehidupan nah 8 jam lagi itu baru sisanya 8 jam lagi itu baru anda jangan sia-sia masalahnya ketika anda gak punya waktu untuk me-time untuk istirahat untuk mengakal sendiri untuk hidup nyata di kehidupan nyata anda hari ini anda bagaimana di 8 jam pertama dan 8 jam kedua anda kemudian mengalihkan atau mengoper ya kemalasan dan dan lain-lain tadi itu negatif-negatif ke 8 jam yang harusnya satra untuk ilmu gitu dan teman-teman sekalian bisa difahami gak maksud saya bisa difahami ya gitu ya jadi kan males itu biasanya males nah tapi malesnya coba ditaruh di waktunya males itu tadi 8 jam istirahat jadi kita saya dulu khawatir Allah fitur jauh sebutkan beliau itu rutin sepekan sekali kiling jalan-jalan di taman-taman kebun-kebun Bagdad ini salah besar kalau dikatakan ulama itu seberat itu hidupnya ya benar tapi mereka juga ada waktu istirahat ya mereka maksimalkan ketika kita lihat ulama lagi rajin-rajinnya itu ulama rajin-rajin dalam waktu yang mereka spesiali kasih untuk ilmu itu mereka gak harus 8 jam jadi mereka lebih daripada itu tapi intinya mereka faham bagaimana membagi waktu bukan orang yang tidak balance hidup contoh yang bisa memanfaatkan waktu juga zaman sekarang adalah memanfaatkan waktu ketika sedang nunggu ketika sedang menunggu menunggu antrian menunggu apa atau ketika sedang tidak bisa tidak bisa baca buku maka tolong sediakan headset sediakan apa namanya alat-alat sejenis untuk mendengar banyak waktu orang-orang saya tinggal di kota Depok banyak orang-orang di Jabodetabek ini yang mungkin akan terbuang waktunya di atas kendaraan dia atas kendaraan umum atau kendaraan pribadi habis dengan macet andai itu andai itu macetnya di perjalanan satu jam dia dengarkan di mobil kan boleh gak melanggar aturan dia dengarkan Youtube syarah usul-usul Imam Ahmad bin Hambad kira-kira butuh berapa pekan dia untuk tamat saya pikir sebulan dia tamat ya gak usul Rafi dua bulan guaya takrib matan abis juga kalau dia setiap satu jam berjalan pulang dia dengerin kajian matan abis juga dia dengerin dia pikir gak nyampe setahun dia akan tamat malah mendengar lebih mudah daripada mau membaca dan lebih mengena bagi mayoritas orang saya ulang lagi mendengar lebih mudah effort yang kita keluarkan untuk mendengar itu lebih lebih ringan lebih kecil tapi ilmu yang kita dengar yang kita ingat kita dapatkan tuh relatif lebih besar untuk mayoritas orang belum lagi kalau bicara tingkat pemahaman kalau kita baca kita harus bagaimana memahami teks ini lebih lagi baca teks Arab langsung yang tadi saya bilang penutup ilmu pemula belum menutup bisa siapa yang membuka itu semua buat dia yang memudahkan mencarikan bahasa lebih mudah siapa kalau bukan para ustad para kyi para syuk di rekaman-rekaman kajian mereka ini tuh coba digunakan momen-momen tersebut kemudian juga selalu kantongin makan ini juga trik selalu kantongin jangan sampai enggak ya dulu belum ada cemutun toli belum ada ya hari ini sudah dimudahkan gak ada mutun toli cetakan Madinah karena guru kami dimaksimalkan kantongin selalu gabut macet ngantri di Bukadimur Raja Allah misal saya ingin merangkum pertanyaan intinya adalah bagaimana jika posisi kita ini sekarang sebagai seorang awam yang belum menguasai bahasa Arab dan ingin mendalami Islam kemudian tumbuh di diri kita ini semangat untuk mempelajari berbagai macam ilmu mulai dari bahasa Arab Quran Tafsid dan lain sebagainya nah pertanyaannya adalah urutannya gimana ustad agar kita bisa belajar secara efektif apakah dari Tafsid dulu atau mana dulu sepertinya tadi sudah saya sebutkan bahwa bagi masyarakat Indonesia secara umum tiga ilmu terpenting yang harus dia kejar adalah akidah, fikih, dan adab kalau pakai istilah populernya kalam fikih dan tasawur tiga ini maka terdapatnya para ulama mereka di Indonesia memperhatikan soal itu para ulama-ulama kita yang datang ke Indonesia awal-awal mereka betul-betul memperhatikan tiga ini dan itu tiga yang mudah dipelajari tanpa harus belajar bahasa Arab jadi jangan jadikan bahasa Arab itu sebagai perhalang dari kita menutup ilmu menutup ilmu dulu aja dengan bahasa Indonesia aku hasilin dulu akidah dengan ustad-ustad kiai-kiai yang mengajarkan akidah dengan bahasa Indonesia fikih juga begitu adab atau ahlak juga begitu dan kita kalau udah khususin tiga ini akidah, fikih, dan adab kita jadi muslim yang sangat baik insya Allah dan kita setidak kalau kita bukan muslim yang baik kita tahu kalau kita salah dan orang yang tahu dia salah lebih mudah kembali kepada kebenaran dibandingkan orang yang nggak tahu dia salah kan begitu nah kalau sudah dia pernah namatkan level bahasa 3 ilmu ini dia mau mandang saya mau lebih dalam lagi mau langsung ke berbahasa Arab tentu memang begitu kalau mau jadi ulama saya pikir susah nyaris mustahil kalau nggak menguasai bahasa Arab Anda mau jadi ngekuliah dapat beasiswa aja dites dulu kan IELTS ya nggak bahasa Inggris bener nggak? ya mungkin ya begitu ya makanya dia kuliah di Arab Saudi pun beberapa banyak jurusan menisyaratkan itu ya jadi kalau dia mau mendalam pintunya baru bahasa Arab bahasa Arab mulai dari mana bahasa Arab mulai ini masih-masih ada pendapat tapi kalau kita bicara ilmu pertama kali bahasa Arab dia mulai dengan ilmu sorf kemudian baru ilmu nahab kemudian baru ilmu balab dan saya Rafif sebagai motivasi juga buat kita saya tumbuh dengan pertanyaan-pertanyaan tadi saya tumbuh dengan situasi-situasi tadi makanya kemudian saya ketika Allah SWT bukakan jalan-jalan saya juga membuat program-program ya proyek-proyek yang mengarah ke situ misalnya saya Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang punya semangat mengajarkan bahasa Arab dengan cara yang mudah untuk orang yang bukan pesantren keluarlah kemudian program program sorof online program nahhu online itu dulu kita sebelum diang-covid Alhamdulillah ya kemudian dengan guru-guru saya seperti Ashif Ustad Abu Rozin kemudian kita terus kembangkan sampai balap kemudian kita dulu merasa saya dan Jang Irul dan kawan-kawan di UI merasa waktu itu sedikit pesma pesantren mahasiswa di sekitar UI dulu ya kemudian kita beri solusi apa nih solusi buat mahasiswa mahasiswa kita nih yang mereka daripada waktu luangnya dipakai untuk hal-hal yang negatif kemendingan gabut mereka untuk menurut ilmu syari maka coba kita buatkan pesantren mahasiswa di sekitar UI kemudian ada orang mau belajar tajud Alhamdulillah saya dipertemukan dengan guru saya juga Pak Muhammad Sani beliau mengajak saya untuk bergabung di learn Quran kita bikin aplikasi dan memperbagus aplikasi belajar tajud online belajar tajud eh belajar pasir online begitu dan terus jadi sengaja itu semua dimunculkan sekali lagi ini motivasi buat kita semua juga supaya ketika kita bisa memberikan juga sumbangsi untuk orang lain memberikan kemudahan kita lakukan kemudahan jangan ketika kita sudah memasuki ilmu dengan cara yang standar cara yang kita bisa bilang sulit gitu ya pun kita kemudian kita mau orang semua harus melalui jalan yang sulit itu maka gak begitu para ulama kalau kita lihat para ulama lintas sejarah cara penulisan buku keilmuan itu makin lama makin mudah ya gak sih Ustaz Rafi bener gak ya Ustaz bahasanya makin mudah makin mudah jadi para ulama mereka belajar susah sebenarnya Imam Syafi'i belajar belajar susah banget ya tapi beliau bikin buku untuk memudahkan orang belajar usul murid-murid Imam Syafi'i para pengikut Imam Syafi'i mereka bikin buku usul fikir jauh lebih mudah jauh lebih mudah jauh lebih mudah ringkas kita lihat al-lumah contoh betapa mudahnya al-lumah Anda banggirnya al-risalah ya gak nanti Anda lihat lagi al-mahsul Anda lihat lagi nanti al-ihkan terus-terus gitu cuma mereka meringkas memadukan ini derhanakan membuat naza membuat matan bisa dihafal dan seterusnya makin-makin mudah maka jangan sampai para penduduk ilmu membuat kesan ke masyarakat ketika mereka dulu-dulu dia jaman dia belajar ilmu dia susah masyarakat harus melalui pintu yang susah sama dengan dia gak dia coba seterhanakan dia coba memudahkan tentu tanpa mengurangi esensi nanti kalau mereka sudah cinta sudah senang dengan mengurangi ilmu mau diajak serius juga bisa tapi kalau dari awal sudah dibilang Anda mau menurangi ilmu cara pertama harus bisa bahasa Arab itu barrier yang telah berat dan saya bicarakan dengan kapasitas saya dulu lalu pintunya pilih bahasa Arab saya jaman SMA disuruh guru saya guru agama Islam saya hafalin matan Ajur Rumia Pak Haji Asmawi mudah-mudahan Allah jaga beliau guru agama saya di SMA Satu Bukasi hafalin Ajur Rumia itu diafalin saya waktu SD kata beliau gitu saya tak kesel banget disuruh hafalin terus saya setorkan ke beberapa ustaz masuk ke beliau saya gak hafal waktu saya ketika hafal Ajur Rumia saya gak tau atau maharfu atau maju belum ngerti saya hafalin dulu memang anggapnya kita diri kita sebagai anak kecil jangan berharap paham segala sesuatu di awal jangan berharap ya itu terlalu ekstrim optimisme dan nanti bisa mematahkan semangat Anda kalau terlalu parah seperti itu tapi jalan nih ya berproses makanya saya bersyukur juga dan termatan yang pertama kali saya hafalkan waktu SMA itu adalah macam Kuwait Sa'di Kuwait Sa'di Imam Asya Sa'di beliau katakan jadi naik pelan-pelan dan mengikuti jalan orang-orang diantara biografi yang sering saya baca berulang-ulang adalah biografi Imam Nawawi saya ingat saya sampai chat sampai potokopi saya potokopi saya baca semua bagian biografinya doang karena Imam Nawawi itu baru serius menurut ilmu umur berapa Ust. Rafiq baru serius menurut ilmu itu umur berapa umur 19 tahun yang beliau maksimalkan waktu 6 tahun di Damascus untuk umur ilmu itu ibaratnya idat lugawi dan syariah 6 tahun tapi Anda bisa lihat bagaimana ilmunya Imam Nawawi Imam Nawawi baru serius menurut ilmu umur 19 tahun selesai masa serius menurut ilmu itu di madrasa hadithi yang di di Damascus itu tempoh 6 tahun pelajaran beliau ambil sangat intensif tapi poinnya adalah bahwa tidak terlambat menurut ilmu di usian 19 tahun ulama lain Ibn Hazim Ibn Hazim ulama yang buku-buku lo dibakar dibend beliau bisa tulis ulang dengan hakalan mungkin gitu kalau meleskripsi palya hilang stres kita buku dipakar berjil-jil alu halat berjil-jil ilmu saya di dada sekarang kita baca versi tulis ulang dari hafalan Ibn Hazim baru surus menurut ilmu umur 26 tahun baru surus menurut ilmu gara-gara beliau penasarunggi berkibat beliau gak ngerti aturan fikir aturan fikir sederhana beliau gak ngerti kita ulama Syafi juga punya contoh namanya Al-Qafal 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 beliau terbakar Syafi yang berubah Imam Ibn Suki sebutnya beliau itu baru surus menurut ilmu dan memang dosa heran ulama-lama Syam itu serius menurut ilmu hadif 30 tahun dan rata-rata ulama Islam serius menurut ilmu hadif umur 20 tahun jadi bukan hal yang teramat kalau seandainya tadi ada yang bertanya bukan lulusan Santri enggak makanya dalam Al-Qafal dikatakan watalobal hadithi il-isri ini yang menurut ilmu di umur 20 tahun itu waktu yang paling disukai bahkan untuk penduduk Syam 30 tahun gitu ya Allah bisa oke kemudian ada pertanyaan yang lumayan ini ya menarik ada seorang penanya dari Afwad menanyakan apa pendapat Ustadz dengan perempuan yang melanjutkan S2 dan S3 sedangkan banyak yang merasa ah saya di rumah saja mengurus keluarga atau bahkan yang berpikir bahwa perempuan yang di rumah itu lebih fokus mendidik anak serta mengurus keluarga tapi di sisi lain karena anak pribadi belajar di jamiah yang guru-gurunya masyayat semua yang mana anak merasa indah sekali jika banyak perempuan yang mengajar kami seperti ini bisa bebas bertanya dan berdiskusi tapi kembali lagi ke yang awal bahwa banyak perempuan yang merasa mengurus anak dan keluarga itu lebih penting bagaimana sudut pandang Ustadz tentang olibat seperti ini nah ini dia makanya kenapa Ustadz menurut ilmu serius Ustadz itu karena alasannya salah satu hikmahnya jadi yang mengurus anak dan seluruhnya itu kan hampir semua orang punya tapi apakah semua orang tersibuk dengan hari itu saya tanya apakah semua perempuan begitu banyak perempuan umur 30 tahun belum nikah Ustadz belum punya anak apakah kita mempaksakan dia harus sama seperti yang punya anak dan sebaliknya apakah kita harus selesai yang punya anak banyak nikah muda kemudian apa harus sama seperti yang enggak artinya kalau dikivaya tadi penting bagi yang memiliki kemampuan kesempatan untuk lanjut S2-S3 kalau memang S2-S3 membantu menutup ilmu sekali lagi enggak semua S2-S3 Ustadz membantu menutup ilmu enggak semua pendidikan pasca sarjana bahkan enggak semua pendidikan sarjana itu membantu menutup ilmu banyak KK kita Ustadz dia enggak pendidikan formal sama sekali termasuk kuliah Indonesia punya banyak stok ulama yang begitu gue hamper nama besar siapa yang kita-kira meragukan kebahsyatan ilmu tapi beliau enggak pendidikan formal jadi jangan juga terjebak juga di sisi satu sisi bahwasannya menurut ilmu lanjut menurut ilmu itu hanya S2-S3 jahat maka bisa jadi S2-S3 merusak niat bisa jadi dia saya tidak katakan haram terbarang tercelain dia salah satu wasil salah satu saja bukan seluruhnya lebih penting daripada S2-S3 adalah ilmu itu sendiri salah satu caranya S2-S3 dan kalau melihat kasus tadi bahwasannya dia di kampus guru-guru dia laki-laki semua laki-laki siapa perempuan berarti kan ada kebutuhan mendesak maka cobalah satu dua orang dari perempuan-perempuan tersebut dia maju menaikkan Fardu Kifayah tadi ya sehingga dengan pada itu tertunaikan apa yang dia inginkan dan cita-citakan dan tidak mengurangi juga waktu dari saudari-saudarinya yang lain yang memang lebih tersibukan dengan urusan rumah tangan masing-masing ada kebaikan maka istri-istri Nabi SAW juga gak semuanya satu apa semuanya Kodijah ada yang ke Aisyah Aisyah bisa kita bilang apa kira-kira tipikal yang didambalkan perempuan-perempuan yang ambis akademiknya ya gak muda cerdas gak disibukan dengan keluarga aduh terlalu kita kayak gitu dan dia nanti akan banyak menulis dia akan ceramah kalau sana kemari memberikan ilmu nyebarkan ilmu bagus ada yang seperti itu ya maka selalu kita harus nubah dengan apa yang Allah takdir kepada kita kata-kata yang terkenal kita tuh lakukan apa yang sesuai dengan Allah arahkan kita kemana kalau memang dia sampai umur 30 tahun atau lebih belum juga menikah jangan jadikan itu semua sebagai bahan alasan untuk bunuh diri memang hidup sukses itu bukan dengan nikah doang banyak orang nikah gak sukses sukses itu dengan takwa dan takwa jalurnya banyak salah satunya dengan jalur ilmu anda yang belum menikah juga usia sudah lanjut berarti anda suks nubuhan saja Allah memiliki jalur ilmu untuk anda anda maksimal menulis membaca menghafal menyebarkan ilmu membaca yang punya anak gak punya anak yang punya anak masing-masing ada jalurnya begitu barangkali Ustaz Rafif jadi itu anggapannya terhadap yang tadi dan kita butuh melihat kondisi real sekarang banyak Ustaz-Ustaz yang dia sampai level profesor kita luang ini Ustaz kira-kira Antum bersedia berapa waktu lagi Ustaz karena memang pertanyaan ini sepertinya lumayan sampai 6 menit lagi 6 menit lagi oke mungkin dua pertanyaan lagi satu pertanyaan berikutnya ada penasaran Ustaz dan sebenarnya ada juga penasaran Ustaz pertanyaannya seperti ini Ustaz Nur Fajri tidak pernah pesantren dalam antian KTK SMB-SMA Ustaz kok bisa di Libya Ustaz dan bisa di Saudi mungkin bisa di-share saat pengalamannya sebenarnya yang kayak gitu enggak sedikit ya walaupun memang kalau untuk yang langsung ya mungkin lebih atau sangat jarang langsung tanpa melalui pendidikan yang tapi sebenarnya kuncinya adalah belajar bahkan Libya ada ada tesnya tesnya jelas malah Itaf nih terima kasih banyak ya sudah memudahkan banyak orang untuk belajar tes Libya dulu kita susah juga apa tes ya tembak-tembak kita cuma bisa pelajarin apa namanya guru Sulu Kalahrobia yang Madinah itu tiga jilid saya ingat pelajari itu waktu SMA dengan guru kami Ustaz Abu Ayyash S.W.T. kemudian juga Amtila Tasrivia Balakubatihah saya ingat guru kami Ustaz Farhan beliau mengarahkan untuk pelajar itu kemudian ada Foski Foski masih ada enggak Ustaz Foski ikut Dauro jadi sebenarnya enggak bukan hal yang nyaris mustahil tapi enggak syarat dia belajar saya ingat saya ikut acara Foski itu beberapa hari Dauro itu beberapa hari sebelum tes aja saya gagap saya ngomong gagap bahkan saya semester kedua kelas 12 saya ada masa saya gagap ngomong saya mungkin terlalu tegang menghadapi semester terakhir sekolah gagap sampai saya nyesel gimana bisa gagap saya presentasi di kak kutusan ngomong sebelumnya enggak saya sampai bilang surat saya ke teman saya saya ingat tuh Afrian Afrian kawan saya yang kemudian kuliah di apa namanya Tundib apa nih Fri gue kok semester-terakhir ini di teman gue jadi sampai gagap kalau ngomong ngomong bener keseharian pun gagap susah Allah intinya mohon doa dan seterusnya ya jadi pada akhirnya kalau dibilang taufik dari Allah murni semuanya memang begitu kan Allah bilang sendiri selalu ahli beriman takdir kita enggak terlalu sedih dengan apa yang kita dapatkan kalau kita gagal dan kita enggak terlalu bangga juga dengan apa yang kita dapatkan semua itu sendiri aja ini kalau pakai bahasa agak kurang islami hoki cuma bahasa islaminya taufik dari Allah s.w.t kalau berikan kemudahan gitu aja sebetulnya setrafik tapi pada akhirnya pada akhirnya kalau bicara kok usaha kita menuju itu ya barangkali dengan usaha tadi menunjukkan kepada Allah Allah berikan kemudahan ya tadi yaitu sebelum masa itu ibu saya sih sebenarnya yang nyuruh saya untuk menyiriusi jenjang pendidikan ilmu syarih secara formal itu ibu saya jadi ibu saya mau setelah SMA saya itu melanjutkan ke jurusan keislaman gitu ya nah ibu saya bila kalau masuk ini beberapa pilihannya ini syaratnya hafalan 2 juts jadi saya ingat setrafik oke sampai saya hafalan 2 juts aja karena dulu syaratnya 2 juts kan ibu saya nyuruh 2 juts oke 2 juts tapi saya masuk SMA saya bertemu dengan kawan-kawan dari santre SMP-nya SMP Islam ada Ustaz Fagil Huaydi ada Ustaz Farah kita berdua masuk dan mereka berdua ke Madinah saya enggak ya mereka udah hafal 5 juts ada lagi teman-teman perempuan juga di Rohis juga yang mereka ada yang 15 juts 10 juts saya lihat kok enggak bisa nih kalau cuma mahafal Quran untuk sebuah tujuan yang ya sebenarnya enggak begitu tinggi-tinggi banget ya dari sisi keilman dia syarat saja wasilah saja sejak saat itu di SMP kelas itu saya bertekad harus selesai 30 juts harus tentu pelan-pelan harus selesai kita setoran saya ketorohis saya bikin di SMA program Tafis dan Bahasa Arab program Bahasa Arab saya bikin program Tafis saya bikin saya lupa namanya apa ya makanya Tafis apa gitu Tafis ku atau sejenisnya kita bikin setiap pada hari-hari temen-temen pulang sekolah kita belajar Bahasa Arab dengan Pak Mansur restoran Quran ke Pak Asmawi turun ada usat-usat lain jadi tadi yang apa yang kita alami itu kita coba aktualisikan di masyarakat semua teman-teman SMA ya pun ya enggak semuanya kemudian lanjut ke filmwan syarih tapi semuanya mendapatkan manfaat insya Allah dari program Tafis program Bahasa Arab yang ada di Rohis waktu itu kita kelas 11 begitu banggari usat Rafif dan sisanya kemudian Tafis dari Allah subhanahu wa ta'ala harus selalu tabaru min kuwati nafs min hawli hawli nafs berlepas diri dari kekuatan diri selalu kita katakan dan doa barusan itu doa yang saya ulang-ulang ketika saya habis daftar ulang di UP menuju SDIP itu saya mau daftar ulang di UP jadi kita waktu itu menungguin hasil tes tertulis ya sementara itu hari daftar ulang UU daftar ulang UU harus datang ada jam ya jam 10 saya ngejam 9 temen saya Sofadil tadi bilang Jiri lo ngapain disini gue nungguin tes ini hasil tes tertulis kan kan waktu itu isunya nanti langsung tes selisan gak bisa Jiri lo udah keterima disona lebih pasti daripada ini lo pergi sana akhirnya saya pergi yang angkut tapi saya gak punya duit sampai UI daftar ulang ngantri lama gak punya duit pulang-pulang saya jalan kaki dari FKM Pakupas Kesehatan Masyarakat sampai ke Lipia jalan kaki Masya Allah saya baca lah doa dah terus saya baca kerana saya dikasih temen Alhamdulillah tes tertulis ranking 2 kemudian besok tes lisan jadi tes lisan gak jadi hari setelah lah kalau tes lisan hari itu yaudah saya jadi anak walaupun target utama orang tua saya dan seterusnya adalah masuk tadi jurusan keislaman tes ini ibarat untuk ngomong ke sekolah biar enak karena Kesehatan Masyarakat mengharuskan semuanya masuk PTN gitu ya biar agak enak yaudahlah gitu Allah bisa itu barangkali saya terafif dari 1.30 kalau ada yang pernah berkenaan saya minta maaf mudah-mudahan kita semua saling semua kita yang hadir disini ada 150an orang itu kita semua sama-sama bangun Indonesia ilmu kita jangan untuk ilmu semata yuk kita amalin kita bangun Indonesia dan jangan tertipu dengan ilmu yang kita miliki yuk kita sama-sama kebaikan yang kita miliki dari ilmu yang sedikit apapun banyak kalau sedang-sedang aja itu kita berikan kemanfaatan untuk negeri kita Indonesia Mas 2045 itu yuk kita isi sekarang 2023 22 tahun lagi 22 tahun lagi saya pikir kalau 22 tahun itu dipakai untuk menutup ilmu jadi ulama ini 150 orang Allah saya bersyukur atas waktunya dan juga atas ilmu yang diberikan kepada kita semua saya pribadi secara pribadi memang sebenarnya masih ingin banyak bertanya tapi memang kita melihat waktu yang terbatas jadi kita tidak bisa melanjutkan dan juga sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sangat menarik mungkin itu semoga bisa ditanyakan di forum yang lainnya dan insya Allah video ini akan kita bagikan ya di youtube kita kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz terfaji atas waktunya atas kesempatannya jika Ustaz ingin live zoom ini kami persisalkan Ustaz tidak apa-apa dan juga bagi teman-teman semua mungkin ada satu pertanyaannya yang bertanya bagaimana Ustaz terfaji membagi waktunya 24 jam nah ini ini ya pertanyaan sangat detail gitu tapi memang saya berapa kali gitu diberitahukan memang ini ya Ustaz itu pertanyaannya yang tentang ini 24 jam itu mau antum bahasa saya kita 24 jam itu ingat tadi 8 jam aktivitas utama kita kerja kita itu janganlah kita jadi beban umat kita gak kerja jadi beban umat jangan makanya saya senang dengan alumni-alumni yang hari ini jadi hakim jadi pengacara jadi saya senang banget paham lah sesuatu yang dulu tuh butuh kelopor gitu saya ingat dulu waktu saya daftar jadi pengacara jadi ikut PKPA jadi dia bilang gak ada lipiat kayak gini gitu saya ingat Apsi bilang gitu abdol baru-baru aja gitu udah mulai banyak saya ingat dulu hampir aja saya lamar di bangsa ria mandiri ingat waktu itu pengen magang di bangsa ria mandiri cuma ya taklir ya Allah SWT menentukan yang lain jadi malah lanjut pendidikan intinya sebenarnya itu 8 jam penting 8 jam kita untuk diri kita sendiri ya jangan meninggalkan kita yang memang kita Allah sudah amanahkan kita untuk kita mungkin 8 jam lagi 8 jam waktu kita dengan diri kita nyantai tidur me time apa gitu ya main-main silahkan aja 8 jam gak harus anda kurangi 8 jam ini kalau mau males males lah di 8 jam 8 jam lagi itulah jangan sampai anda lupakan kalau saya pribadi saya 4 jam untuk baca gak bisa misalnya 1 jam untuk Quran 3 jam lagi tergantung hari apa ada pengajian ada menulis ada belakangan ini mulai menyediakan waktu lebih banyak untuk menulis mulai ya tuntutan arah kehidupan ya tuntutan arah kehidupan mulai banyak membaca buku-buku yang lebih tinggi itu barangkali ya tapi 8 jam aktivitas untuk utama kemudian juga jangan lupa ibadah ya ibadah itu menguatkan ibadah gak ngurangin waktu ibadah justru memberikan tambahan boosting keberkahan waktu perbuangan ya Ustaz terima kasih banyak ya atas ingatanya jadi memang sebenarnya masih banyak ingin tanyakan tapi memang kita cukupkan dulu Ustaz oke dan untuk teman-teman semua terima kasih banyak atas hadirannya dan ini kita lihat keadaannya sudah banyak sekali ya dari mulai Lombok Kalimantan sampai Aceh semayah hadir mulai dari guru TK sampai ibu rumah tangga jika ada hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan kembali mungkin di keep dulu ya dan bisa teman-teman mungkin kita diskusikan bersama di grup yang ada bisa jadi teman-teman bisa mengambil faidah satu dan lainnya dengan sesama peserta yang ada di grup kita tutup teman-teman kita dengan hamdallah alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sokran Ustaz selamat menikmati